Hampir 6 juta pengungsi Palestina menjadi komunitas tanpa keluarga negaraan terbesar di dunia setelah 75 tahun pengungsian masal yang dimulai pada 1948 silam. Perang tahun 1948 setelah pembentukan Israel menyebabkan sekitar 750 ribu warga Palestina diusir atau kabur dari wilayah yang sekarang menjadi negara Israel. Setelah perang berakhir, Israel tak mengizinkan mereka kembali ke rumahnya. Israel kemudian menduduki tepi barat dan jalur Gaza setelah menang perang 6 hari tahun 1967. Dampak dari perang itu yakni lebih dari 325 ribu warga Palestina melarikan diri. Di tahun-tahun berikutnya, sekitar 21 ribu orang Palestina setiap tahun harus mengungsi dari area yang dikuasai Israel. Nasib mereka semakin terlupakan oleh krisis pengungsian yang lebih baru dan diabaikan sebagai persoalan yang tak dapat dipecahkan. Sebagian pengungsi itu tinggal di wilayah-wilayah yang diduduki Israel di Palestina dan negara-negara Timur Tengah. Selebihnya, mereka tersebar di seantero dunia. Lantas, di mana saja lokasi sebaran pengungsi Palestina? Pengungsi Palestina adalah orang-orang yang berasal dari wilayah historis Palestina dan kehilangan tempat tinggal akibat konflik Arab Israel tahun 1948 dan konflik setelahnya. Status pengungsi itu juga mencakup keturunan mereka. Artinya, jumlah pengungsi Palestina terus bertambah seiring berjalannya waktu. Mereka pun tersebar di berbagai negara, terutama di Timur Tengah seperti Jordania, Lebanon, Syria, dan wilayah lain di luar Palestina yang diakui secara internasional. Mereka hidup di kamp-kamp pengungsian yang didirikan oleh UNRWA dan mendapat bantuan dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pendati mereka telah menetap dan berintegrasi, mereka tetap mempertahankan identitas sebagai orang Palestina dan terus memperjuangkan haknya. UNRWA Didirikan tahun 1949, saat badan PBB yang mengurusi masalah pengungsi Palestina ini beroperasi tahun 1950, sebanyak 750 ribu warga Palestina dibantu. Saat ini, hampir 6 juta pengungsi Palestina ditangani oleh UNRWA. Dari jumlah itu, 1,5 juta orang Palestina tinggal di 58 kamp pengungsian UNRWA, di Yodania, Lebanon, Syria, Jalur Gaza, dan Tepi Barat. Sementara itu, ada kamp-kamp pengungsian di luar kamp UNRWA, yakni di Yarmok, di dekat Damascus, Syria. Pada akhir abad 19, mayoritas orang Palestina di luar timur tengah bermigrasi, saat Palestina masih berada di bawah kendali kekaisaran Ottoman. Pendati demikian, sulit untuk menghitung total orang Palestina di diaspora global secara akurat. Terima kasih telah menonton!